Nah guys, for you information, sekarang lagi rame banget tentang penipuan yang namanya BCM Mobile Banking. Nah kalau bisa kalian lihat contohnya ada tampilan di atas, itu ada tampilan kalian harus klik yang namanya delete atau hapus video. Sekarang lagi rame banget yang namanya penipuan yang mengataskan modus penipuan BCA Mobile Banking. Jadi kalau kalian nasabah BCA Mobile Banking itu ada penipuan terbaru, itu kalian bisa lihat gambarnya nanti aku akan tonggolin, itu ada tampilan dari dua opsi yang kalian harus klik. Jadi kalau kalian klik apapun, itu kalian bisa kebaca embanking, kalian dalam hitungan detik. Jadi kalau misalnya itu bisa kebobolan di ATM Mobile Banking kalian. Nah caranya itu dengan dua opsi, yaitu kalian harus lock out aplikasi itu, jangan sampai kalian klik apapun. Kalian lock out dan kalian hapus aplikasi BCA Mobile Banking, karena itu adalah notifikasi virus yang mengataskan aplikasi. Jadi itu bentuk penipuan terbaru itu mengatasnamakan virus. Kalian bisa lihat disitu ada virus aplikasi picture art atau aku laku. Jadi kalau kalian klik di antara satu dua opsi itu, saldo di ATM Banking kalian itu bisa terkuras ya. Jadi itu bener-bener lagi rame banget di sosial media. Makanya aku for your information buat kalian, jangan sampai kalian klik dengan dua opsi. Yang pertama itu kalian harus keluar dari aplikasi itu, jangan klik apapun. Yang kedua itu kalian harus hapus aplikasi BCA Mobile Banking-nya. Jadi kemungkinan itu, itu adalah modus terbaru dari aplikasi BCA Mobile Banking. Jadi kalian harus waspada apapun itu, kalian jangan klik hal-hal yang kiranya merugikan kalian. Jadi intinya, apapun hal-hal yang disebar ke sosial media, orang nggak dikenal atau apapun, jangan kalian klik entah aplikasi atau segala macam. Karena itu bentuk penipuan itu sekarang semakin canggih. Jadi kalian amankan akun kalian agar kalian bisa tetap aman. Nah guys, jadi penipuan itu waspada banget, apalagi kalau misalnya itu jatuhnya ke orang tua ya. Apalagi orang tua yang nggak ngerti aplikasi adenotivirus, itu dia main pencet-pencet aja. Sedangkan itu bisa mengarah ke mbanking BCA kalian gitu. Jadi kalau misalnya itu, kalian harus sebar informasi ini untuk keamanan BCA Mobile Banking kalian. Sub indo by broth3rmax